Jelang putusan Sengketa Pilpres 2019 yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi pada 26 Juni mendatang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat agar tetap tenang dan tetap berada di jalur konstitusional. Himbauan tersebut mengingat adanya rencana aksi masa yang akan dilakukan di depan kantor Mahkamah Konstitusi pada hari putusan Sengketa Pilpres 26 Juni mendatang. MUI Jawa Barat pun mengajak kepada masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya Sengketa Pilpres ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penyelesaian Sengketa di Indonesia. Selain itu MUI Jawa Barat pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti aksi masa pada hari putusan mendatang sehingga jalannya sidang putusan dapat berjalan lancar dan aman. Konstitusional sudah serahkan, tidak perlu lagi pengalaman saya menjadi hakim ekong berat itu tidak ada pengaruhnya kepada agar menyerahkan. Timbawannya adalah konstitusional, maka sebetulnya tidak perlu serahkan orang yang ikut kepada konstitusinya. Jadi itu perlu, nggak ada, nggak usah ikut-ikutan ya. Seperti diketahui, sidang putusan Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi akan diumumkan pada tanggal 26 Juni 2019 mendatang. Sebelumnya pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi melayangkan gugatan Sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn